Oke, disini ada properti dan juga jalan cerita. Sebuah ringkasan drama yang akan lo mainkan. Kan banyak adegan-adegan di FTV yang bisa diterapkan gitu loh. Nah, lo pilih mana dulu? Sini, tengah, kanan, kiri, eh kiri gue atau kanan? Ini buat DPRD1, DPRD2. Bukan, bukan Pemilu ini, bukan. Pemilu, Pemilu. Gue milih apa gue ambil? Milih. Kanan, kiri, tengah? Tengah, oke. Di tengah ada bulu. Nah, dan Desta, silahkan dibacakan. Purnomo menagih hutang pada perempuan tersebut karena pernah memiliki hutang yang sangat besar. Silahkan. Kita mulai, kamera roll and action. Silahkan ke depan. Oh, dia yang ngutang sama gue ya? Iya. Dengan menggunakan bulu ya, menjadi properti. Namanya Hesti. Siang, Mbak. Mbak, eh... Aduh, kok serem sih? Emang. Mbak, ingat saya nggak? Hmm, kalau nggak salah, saya ingat. Hmm, berlalu. Menyai dangut apa? Ini. Kenapa? Mas Purnomo. Oh, Mas Purnomo. Yang tetangga rumah depan. Iya, yang waktu itu, apa, kecil borokan sama bisulan itu ya? Iya, kamu mau tahu? Iya, iya, iya. Ada apa ya, Mas Purnomo? Saya, nanti saya sekitar tiga bulan balik lagi ke sini ya. Makasih ya, Mas Purnomo ya. Mbak, jangan lupa, kapalnya dirudakin ya. Iya, iya. Dirudakin. Pokoknya 50 jutaan, nanti saya kasih. Kira-kira enam bulan lagi dah. Enak banget. Oke. Susah ya? Susah ya? Agak susah ya? Tapi nggak apa-apa, drama kan? Itu drama, sebuah FTV pendek. Saya lawan actingnya kayak begitu. Oh, iya, dapet dong. Oh, iya, bener. Oh, iya, maaf, bener. Iya, maaf, bener. Iya, maaf, bener. Selanjutnya yang ini. Nih, nih, selanjutnya ini. Ini lagi nih, situasinya. Silahkan. Situasinya. Merayu. Iya, betul. Merayu cewek. Oke, siap. Beneran nggak ini? Beneran. Kamera rolling. And action. Action. Hah, kayak tadi taksi nggak ada yang lewat. Aku kasih kaki aja ya. Kok nggak ada yang stop ya? Saya, mbak. Saya stopin ya. Iya. Taksi. Eh, kalau ngetap taksi harus semangat. Jangan ngantuk. Lu yang ngantuk lu. Bukan si bed lu yang ngantuk. Mbak. 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 Ya? Tahu nggak ini paci kinclong? Paci kinclong? Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Sekinclong mukanya, mbak. Bagus lah. Bisa menggunakan alat dengan baik ya. Menggunakan panci sebagai rayuan. Dan yang terakhir. Lu punya vakum cleaner? Hah? Situasinya adalah menjadi pawang hujan. Jadi nanti Desta akan menjadi seorang promotor konser yang khawatir akan turun hujan dan menghambat event yang akan digelar. Lalu merupakan... Blum, blum. Lalu bertemu Ben yang merupakan pawang hujan. Apa hubungannya sama ini? Nah, itu dia mangkanya. Silahkan Desta. Kamera roll. Oh, ini lawan main gue? Iya dong. Action. Cowok. Iya, Pak. Panggil saya, Pak. Ini kayaknya bakal hujan, nih. Oh, tenang, Pak. Tenang-tenang gimana kamu? Ini hujan, takutnya nih. Kaget, Pak. Kalau hujan gimana, nih? Iya, jangan marah-marah, Pak. Suruh geser lagi. Kanan-anur. Sini, Pak. Sini, sini nggak hujan, Pak. Sini, nggak hujan, Pak. Sini, sini, Pak. Sini, Pak. Nah, sini nggak hujan. Sini agak teduh, nih. Iya, iya. Tapi tuh awan gelap banget, Joss. Iya, iya. Kok Joss sih, Pak? Joshua, kan? Gimana sih? Iya, iya. Saya kayak bakal hujan lagi, nih. Event saya bisa hancur berantasan, kalau begini. Gini, Pak. Saya punya caranya biar ini nggak hujan. Ya gimana caranya, dong? Tunggu, Pak. Kamu sebagai... Oke, kamu bisa apa? Saya punya ini, Pak. Biar nggak hujan. Oh, payung, payung. Saya payungin, Pak, ya. Kita ngomongin soal event besar, ya. Kalau kamu dengan cara seperti ini, menurut kamu bisa mengatasi masalah itu, itu salah besar. Ngerti kamu? Ngerti, Pak. Bisa saya pecat, Kamu? Ya, saya kan direktur. Udah, Pak. Jangan marah-marah mulu, Pak. Anak udah satu juga. Dia mau buah anak saya, kamu, ya. Pokoknya saya nggak suka kalau misalkan kerja kamu tuh nggak benar seperti ini, tuh. Pak, Pak, event semua udah beres, Pak. Jadi kan eventnya indoor, Pak. Eventnya indoor, itu kursi-kursi udah di tata semikian dulu. Oh, eventnya indoor? Indoor, Pak. Ngapain saya marah-marah? Semoga selamat tinggal, Pak Ben Joshua.